Sebelum acara turnamen bola voli kejuaraan Karang Taruna Pelangi Cup Liga Kocok dimulai, pemerintah desa Cikeas mengisi waktu dengan menggelar pertandingan persahabatan bola voli antara aparatur desa dengan pengurus ketua RW dan RT setempat. Acara pertandingan ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Kepala desa Cikeas Ervan Sulaiman mengatakan, kegiatan pertandingan persahabatan bola voli antara pemerintah desa dengan pengurus RW dan RT dalam rangka 17 Agustusan yang dibentuk oleh Kepanitian Organisasi Kepemudaan Karang Taruna Desa, sekaligus untuk menjualin silaturahmi antara pemerintah desa dengan pengurus RW, RT, dan masyarakat. Pertandingan ekshibisi antara para perangkat desa BPD dengan para ketua RT dan RW di layak desa Cikeas. Harapan kedepan ini seperti apa? Mudah-mudahan dengan adanya turnamen seperti ini, kedepannya bisa menjualin bikin-bikin potensial di dunia olahraga bola voli dan tentunya bisa menghabiskan desa Cikeas di tingkat Kabupaten Bogor, khususnya umumnya tingkat nasional. Ervan berharap kegiatan turnamen bola voli yang digelar setiap tahun ini, selain untuk mencari bakat atlet terpendam, sekaligus untuk menanamkan kekompakan bagi warga untuk membangun desa yang lebih maju. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan.